Nggak ada tuh orang yang susah-susah banget itu Main HP Kalau presiden Pun Sule jadi menteri sih gak nama Menteri namanya tuh saya Sule cocok Menteri muda urusan ranang orang Tapi Dahai ahate noranima gitunya Ibarat nate pengen seperti kayak Pak Deddy gitu Tapi minimal membantu yang deket-deket lah Sule emang kan kukaryawan lagi gak seloba Berarti saya bantu kahiru Ya Alhamdulillah Tapi kan setidaknya Minimal nusabelah kebantuan Nyontak di DWG Tapi saya membayangkan gini pak Ketika nonton Kang Deddy gitu Wah ini kalau semua pejabat tiap daerah Seperti Kang Deddy Wah udah Kayaknya kesejahtera Angges kaya masyarakat Masyarakat angges Angges Nah sahabatnya kan Unggapoy atau kapangi Oke Kan lo banyak Ada Ayanam Abdi dalam pejabat strukturalnya Gitu kan Hang Siri model kamar itu Ngecebatkan hijit tempatnya Gagah diharap Abdi boleh Mohon maaf saya di depan mau ada kunjungan Yuk Bukannya gagah Orang Siri Orang ini seri Orang ini kerunung tunjil Maha rakyat mana Anu dagang kene Lumpang ngesek ngagubrak setruk Kan tidinya Pak bengpin kudu apal Arisia sibuk Nguruskan protokol Nyambut rombongan Rakyat mana itu diare Pernyak ngagubrak Dagang sayuran Sayuran ngesek asa Ngesek kuat Tapi ngesek buka duit Tak urang TKB ini ngalina Kok panon protokoler Eh kok panon protokoler Mual kapang Ya tuh Tapi setidana kan menjadi seorang pejabat Tuga kan tetep daerah ya Kalau gak ada yang mendukung Bapak menjadi seorang bupati Ya mau bisa Gitu Nah iya An ajaran sunar ya Kan sili wangi teeta Sili sengitan Kan cenas riba duga teeta Pegawean Ntuh protokoler Ngapru Ka ulang lembur Aprak-aprakan Ya kadang-kadang nyamar Ntuh nyamar Cenas gitu Kan sok buka pemaji kan Ternyata beda Beda-beda Tapi kan tidak menutup kemungkinan Kang Dedi Gimana? Ah Lir Ayo pasti ngepangi Zaman yu Bahkan lama zaman kerajaan Cana ayah Youtube Cana ayah Facebook Cana ayah Pideokon Jaman Prabu Siliwangi Ma Pan ayah nama ayah Facebook Ayo ngepun Ayo ngepun Kak Ayo na Kan mungkin Jaman Prabu Siliwangi Ma kan daripada jinah Meren Kan meningkainya dikawin Menang Ayah raja ma Wenang Wenang Pan raja Tau penang Tapi kan namun misalkan Nya dikawin Tau penang Ayo ngepun Ngepun Lain sirm ku batur Ayo ngepun Teguat Ganeng celi ku pemajikan Ayo ngepun Sawayo ngepun Aduh Teguat ngepun Ayo ngepun Ampun Ardhima ngepun Tapi mungkin sebagian pejabat Juga ada yang seperti Kang Dedi Ada Aduh banyak Cuman mungkin ada yang terlihat Ada yang tidak Mungkin mereka tidak di posting Tapi kan minimal gini Artinya kan Kalau menurut saya pribadi Itu bukan sesuatu hal yang Ria Tapi justru menginspirasi pak Secara tidak langsung Iya Kita juga yang nonton Era gitu pak Duh banyak orang terbisa kia Saya sebagai Lurah cicadas Pernah jadi masalah Atau ngomong kita Pernah Pernah Ingetan pak Oh inget Padahal di mana Salah-salah saya Maksudnya salahnya Nyah ditambah Panker Oh nyah Keduh sensitivitas Nyah-nyah Iker jadi raja Pan bulang-bulang Tinggal mengkab Oke Pani Sekarang Melihat negara ya pak Dengan Era yang serba digital Kadang-kadang kita Tidak bisa membedakan Antara hoax Sama yang real Jadi diberitakan Ini kan Asa Rame Yuk Lapor Yuk Pak Cogregan Menurut bapak Gimana pandangannya Ya gini Menurut saya gini lah Undang-undang IT Itu kan Saya ngomong kemarin Itu harus Melindungi dua hal Yang pertama Media sosial Kan kita paham Itu media berekspresi Berarti KB Jelma Menang berekspresi Tapi yang ranahnya Media sosial Ekspresinya Bersifat sosial Ranahnya Ranah sosial Ulah tepika Jangan sampai Media sosial Menjadi ranah Privat Privacy Privacy Urusan putus Yang kaboboh Curhat di media sosial Lain ranah Makanya harus ada Unsur edukasi Sehingga Kebebasan berekspresi Mengkritik Menyampaikan pesan Pada sahabat Pada siapapun Karena ini dibaca Banyak orang Harus mempertimbangkan Yang diberi pesan Iya Dengan menyampaikan itu Tersinggung tidak Kehormatannya Merasa dijatuhkan Atau tidak Gitu kan Nah kemudian juga Harus berhati-hati Apa yang kita pos Itu mengganggu Privacy dia gak Hmm Abdi misalnya Ngehurian Ngehurian Ke Anton Tersinggung Di Bekasi Buka pemajikan Tersinggung Tukang nasi goreng Pemajikan si Ate Here 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 Pemajikan Maca Belum tentu Menganggap Here Ngehurui Ngomok Cibret Tapi kak Pas saya Dorda Tapi kak Pemajikan Dicabok Misalnya Mungkin Nanti menyabok Pemajikan Nanti malwani Paling pemajikan Nanti nyabok Misalnya Terus update Terus setelah itu Saya klarifikasi Besoknya Klarifikasi Saya mohon maaf Anton Saya tecana Ya kamu Cana Tapi kan Mana-mana Ngegaplok Terhere Berarti Lebih ke SDM Nya ya Manusia Saya Sebelum Undang-Undang IT efektif dulu Media sosial Jadi tempat sampah Jadi keranjang Cacimaki Manusia Dari keranjang Orang mengekspekisikan Kebencian Kan gak bagus juga Nah kemudian Tetapi Nah harus Media sosial Yang kedua Harus ada Upaya melindungi Hak kehormatan Seseorang Artinya Di media sosial ini Rambu-rambunya Harus dibuat dengan baik Mana yang Merupakan pelanggaran Mana yang Tidak merupakan Pelanggaran Kalau dalam Demokrasi Mana yang kritik Mana yang Kebencian Gitu Memang sih Namanya juga hidup Di dunia Pasti ada masalah Kayak kemarin aja KPI Masker Ada yang protes Kan Yang Sinetron Tuh pakai masker Ya Kudu pakai masker Akhirnya kan ada Penjelasan juga Nah itu berarti Yang diperlukan Sama kita itu Berarti Hal edukasi Menyampaikannya Menyampaikannya ya Edukasi Akhirnya tidak Apa namanya tuh Oper lab gitu Tidak sampai ke masyarakat Orang bermedia sosial itu Kan berarti Orang yang harus Mengerti pergaulan luas Betul Karena harus Mengerti pergaulan luas Dia harus Memahami Etika bermedia sosial Jadi ulangi Kurung batok Di media sosial Asal Numan Nenau Ngomong Kan gak bisa Agar demokrasi ini Setiap orang Itu punya hak Dan punya kewajiban Iya Jadi setiap manusia Juga harus Tetap berhati-hati Waspada Soalnya Posting Posting Jadi masalah Kalau jadi masalah Minta maaf Iya Nah mungkin harus Ada edukasi Terus-terusan Dari pemerintah Media sosial Dan kemudian Aturan yang mengatur Tenang Itu harus rinci Misalnya Kata-kata yang Tidak boleh Diucapkan Media sosial A B C D Itu harus Saya dibuat Gitu Sehingga orang Kalaupun marah Tidak boleh mengucapkan Kata itu Atau misalkan Kata kasar Ganti aja ke Kugogog Anjing Ganti ke Kugogog Atau Kugogog Gitu Kamu tudasar Jadi kan Gak tersinggung Goblognya Pen Logor Ganti ke Logor Dasar Kemute Logor Tapi nih pak Bapak kan udah Beberapa puluh tahun Kerja di Kepemerintahan Capek tuh pak Resep Resep Kan Kalau saya kan Tidak pernah Di protokoler Jadi Merdeka hidupnya Bajunya Merdeka Ngomongnya Merdeka Berfikirnya Merdeka Tapi kan Itu ada Aturannya Harus Tidak melanggar Undang-undang Kemudian Ada Tidak ada Sekat yang Batasi saya Dan esensi Pemimpin Itu kan satu Membahagiakan Rakyatnya Dengan berbagai Cara Mendatangkan Sule Ke Purwakarta Itu kan Bagian dari Membahagiakan Orang Ngedatangkan Sule Jangan lupa Mahal Eh Mana pun Ngebagikan Duit 10 ribu Wangsa Orang 20 ribu Jilemak Emang Bisa seri Kabeh Tapi Ngedatangkan Sule Mapan Seri Kok gitu Lagi Bahagia Jadi memang Resep Betah Karena Kemudian Adalah Berkaryanya Kalau Jadi Pemimpin Misalnya Jadi Gubernur Jadi Bupati Itu kan Kalau bantu Orang Itu kan Bisa sehari 100 ribu Orang Kalau Bangun Rumah Bisa sehari 100 ribu Rumah Kalau Memperbaiki Jalan Bisa sehari 1000 Kilometer Nah Disitulah Punya Kewenangan Yang besar Untuk melakukan Perubahan Jadi Tetap Seorang Pejabat Publik Tetap Harus Memperhatikan Raya Artinya Kan Bapak Misalkan Gini Kalau Bapak Tugas Misalkan Mau Ke Daerah Dari Purwakarta Mau Ke Kan Kalau Misalkan Yang Lain Harus Sampai Karena Waktunya Harus Pas Tepat Tapi Kalau Bapak Kan Ya Bisa Lumpang Turun Ya Dibikin Perencanaan Saya Misalnya Ke Jakarta Saya Tidak Pernah Terlambat Dalam Rapat Selalu Tepat Waktu Nah Kita Hitung Dari Rumah Saya Di Lemur Pakuan Subang Ke Jakarta Itu Perjalanan Normal Itu Dua Jam Maka Saya Buat Tiga Jam Perencanaannya Karena Saya Pasti Di Jalan Amprok Jeng Rana Kan Amprok Jeng Rana Orang Kudu Siapa Lagi Yang Perhatikan Kita Kalau Dia Kalau Bukan Kita Ingat Itu Bapak Tidak Boleh Bapak Terikat Oleh Etika Keluarga Nyesal Bapak Terikan Sama Tiga Saya Pemimpin Milik Publik Tapi Saya Pelawak Milik Publik Tapi Di Lala Jowanan Di Nya Mah Saya Memenang Mere Ongko Yang Anggaran Di Urang Tapi Nyaluh Alus Ngan Bedana Dua Hari Mere Ma Ici Ma Kenuk Kamera Tadi Bapak Bilang Resep Jadi Pejabat Resep Berarti Bener Kata Orang Tua Dulu Ketika Kamu Terjun Dalam Sebuah Pekerjaan Kudu Resep Belah Beritulah Yang Membuat Bapak Nyaman Itu Karena Bapak Resep Bapak Liur Pak Kalau DPR Nanti Bapak Baik Sama Rakyat Pasti Ke Purwakarta Juga Banyak Yang Minta Tolong Sama Bapak Sama Bapak Terus Bisa 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 Ringkang Ringkang Bohoooong Ringkang Akon Akon Itu sering Pak Terjadi Ya Tapi Tarah Di Bongkoran Maksudnya Di Bongkoran Balik Balik Tetap Di Ongkosan Oh Tetap Dikasih Gitu Pernah Lihat Ini Pak Yang Orang Pak Sepatu Roda Kursi Roda Terus saya marahin tidak, saya datang lagi ke rumahnya, sekarang dipaksa untuk kerja bikin surat ternyataan tidak minta-minta lagi anaknya yang STM suruh melihara ayam sekarang kerja apa? sudah kerja dua adanya kerja, anaknya yang menantunya kerja, anaknya kerja tapi memang budaya dalam kehidupan kita ini, ya gini loh gak ada tuh orang yang susah-susah banget itu, ternyata kan anaknya jajah, nonton TV kuota kuota, main HP ngapainya, ayo kikiran pan, ngewa tuh tapi banyak tuh pak, ada orang-orang yang, terus woy mental modal kak bapak teh, ya ada ada pernah tiga kali, ayo siapa beakwoy, udah kamari merugi, ayo siapa nunggi woy, ayo aduh gitu, ayo pusing deh pak malayani hal-hal gitu nyala mundur sering ting, masih kita pusing tapi bapak tuh bisa melihat dari kejauhan gitu, bisa pas tuh orang tuh kayak misalkan kalau di daerah bapak orang yang kenal, tau dia kurang, bapak pasti tau jadi mah orang yang jauh orang yang jauh misalkan kek-kekirin lah coba itu cikana jala mah butuh tuh disampirkan, tapi bener pak mana-mana mau pulang ke Tegal mau ke rumah saudaranya tapi gak punya tiket di stasiun di stasiun si aki-aki nah itu apa yang membuat bisa bapak tepat gitu gini, dalam diri manusia itu kan ada chip rasa nah rasa itu kan akan nyamung dengan rasa kita kan frekuensinya sama sehingga karena ada satu kesatuan frekuensi kan satu sama lain saling menarik kan ada medan magnet ya akhirnya ya saya kebawa ke situ berarti bapak tuh memperhatikan terus tuh berarti tuh ya kenangun ya ya bisa gilek saya tuh suka merhatiin orang oh ini masalah ini tidak masalah nah bohongnya bapak bisa tau bisa kenyawan si jaki gak bohong kuburannya si jaki udah kletik tuh umur 17 tahun oh saya habis nganter temen saya nganternya kemana? rumahnya dimana? alamatnya dimana? sampai gang gangnya apa? lupa itu nanti kabur di pasantren ya tau saya gara-gara minum itu tehnya minum obat batuk nah pak melakukan hal ini eh nyebut ngaran gimana? gak apa-apa nanti di edit oh di edit obat batuk gak apa-apa siapa tau nanti masuk karena belum ada sponsor sampai kapan bapak akan melakukan hal ini? sampai kapan saja sampai kapan pun saya tetap melakukan ini sampai kapan? saya dulu orang meragukan begini oh pak didi macam yang gigituan itu bukan yang jadi bupati ya betul pak jadi jadi bupati ganti di pak didi gigituan itu macam yang bukan yang jadi gubernur itu yang jadi gubernur tapi ada kemungkinan ya pak? ada kemungkinan ya? habisin sulente aing mah jadi mengalir aja mengalir aja nah sekarang kan orang lagi bingung terus kalau jadi anggota DPR ngapain harus gini-ginian kalau mau cuma dipilih di Purwakarta Kerawang Bekasi harus gak gini-ginian juga suara saya pasti banyak iya benar tapi ya karena paling gini-ginian juga terus kenapa saya juga di Jambi kenapa saya juga di Aceh kenapa saya juga di Lampung ya kan gak ada kaitan belum nyoblos ya ini panggilan hati saja dengan sendirinya mengalir ya mengalirlah gitu kan kalau presiden gimana? kalau bapak jadi presiden ya ya imang dongeng karena banyak orang yang uh pak didi kalau presiden cocok nih karena memperhatikan rakyat jadi ayo nama meningkene presiden iwe orang mah presiden taksi presiden juta bagai gak wangkong iya bapak gak pilih gitu nyalaan itu aduh ampun Sule jadi menteri sih gak nama menteri nama nanti saya Sule cocok aduh menteri mudah urusan ranang orang seneng banget ini ngobrol banyak dagingnya banyak ilmu yang bisa kita dapat harapan nih harapan bapak untuk bapak keluarga dan bangsa kita ya harapannya adalah saya bisa terus melakukan sesuatu yang memberikan pembelajaran bagi semua bagi bangsa bagi siapa pun baik politisi pemerintah eksekutif para pengusaha hidup itu pakai hati agar bahagia betul kalau sudah pakai hati maka hidupnya akan punya rasa kalau hidupnya sudah punya rasa maka hirupna kak rasa kak rasa kurang kak rasa kubatul luar biasa wah ini kalau terus-terusan ngobrol guys ini pasti akan memakan waktu satu bulan setengah karena argumentasi Kang Deddy emang gak habis-habis karena orangnya apa rajin membaca luar biasa semoga menjadi inspirasi buat kalian semuanya tidak hanya pejabat mungkin orang-orang biasa juga kalau menolong di mana pun tapi setidaknya Kang Deddy ini memberikan inspirasi untuk kita-kita semua supaya kita juga tetap memperhatikan orang-orang yang ada di bawah kita terima kasih Kang Deddy sukses terus rahayu sehat terus sehat rahayu itu lah buat semuanya juga sekali lagi jangan lupa di subscribe punya Kang Deddy ya di like di share komen yang jelas nanti mungkin suatu saat saya mau ontrog sudah lama ke Subang belum belum hanya uang bulan ya nanti kita akan ontrog kesana kita cari-cari waktu dulu ya karena ini suasananya sekarang selain pandemi juga pendemo ya terima kasih buat semuanya hiji 2 tilo tutup selamat menikmati